Dalam upaya bersaing dengan produk sejenis yang marak di pasaran, di era pasar global, kualitas produk kuliner pelaku UMKM harus terus dikembangkan. Salah satu aspek yang dapat dikembangkan adalah desain produk itu sendiri. Pelatihan desain produk yang disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar merupakan salah satu upaya agar pelaku UMKM bisa memperluas pasar, serta memasarkan produk melalui transformasi digital. Hal ini diharapkan agar produk UMKM nantinya bisa dipasarkan baik di minimarket, toko, ataupun marketplace secara online sehingga produk UMKM tersebut dapat semakin berkembang ke depannya. Produk-produk pabrikan seperti itu ya, sijuannya kita sehingga paling tidak produk-produk lokal ini mereka bisa ditempatkan di minimarket, di supermarket, bahkan mungkin kalau memang perlu kita sampai bisa ekspor. Yang tidak kan, biasanya kan kadang-kadang, tapi kalau sekarang dengan banyak kur dan lain sebagainya, kita harap seperti itu ya, masalah permodalan bisa diatasi sebelumnya beberapa plan yang memang memiliki program seperti Google. Nah kalau Tokopedia, kami memang ingin teman-teman di Sohabitgo ini, mereka bisa berkonsumsi di bidang digital, sehingga bagaimana sih cara masuk ke marketplace, bagaimana jari-jari, bagaimana cara foto dan lain sebagainya, itu yang kita menunjukkan, sehingga mereka mungkin ada daya tarik bagi pendidikan, atau netizen di sebagainya. Dalam hal ini, fokus utama yang perlu diperhatikan mengenai kemasan serta pemasaran agar dapat menarik minat masyarakat untuk membeli produk UMKM.